PEMCO Pekanbaru menggelar upacara dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pekanbaru ke-238. Pejabat Wali Kota Pekanbaru bertekad akan mengurai persoalan-persoalan yang ada dan mencari solusi dengan bersinergi bersama legislatif. Pejabat Wali Kota Pekanbaru kami sepagi memimpin upacara dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pekanbaru ke-238 di halaman kompleks Perkantoran Tenayan Raya. Upacara dihadiri unsur forkopimda seluruh ASN hingga tokoh masyarakat. Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun sempena hari jadi ini bertekad mengurai satu persatu persoalan yang ada di Kota Pekanbaru dan mencari solusi. Tentunya bersinergi dengan legislatif Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru Muflihun sehingga bukan waktu depan bisa jauh lebih baik, jauh lebih bersih, jauh lebih aman dan aman. Berarti program kita pun tetap langsung kita laksanakan ya Pak ya? Kota Pekanbaru Muflihun sehingga kita juga matasi lagi, kita juga ada yang kelepasan. Bukan cuma matahapun kita kota saja. Kita sekarang lagi di Marmaria, kita orang band ya. Bagi kita ingin dikai ekonomi kembali. Kota Pekanbaru Muflihun sehingga kita coba bangun dan lagi di akhir kembali. Yang kedua, tempat kita ada banjir, dia sampah dalam lubang, masuk ke dalam, di pasar, diberikan. Semoga kita mulai satu-satu, kita coba cari solusinya bagaimana. Pajia Wali Kota Pekanbaru juga mengaku tidak memiliki target untuk menuntaskan segala persoalan yang ada. Namun berjanji akan bekerja semaksimal mungkin. Priska dan Henda Putra melaporkan.